Intro Shalom Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Berjumpa dengan saya Timotius Kabun Menemani Anda dalam perenungan pada saat ini Seperti apa yang Tuhan sabdakan kepada kita Berkaitan dengan dipersatukan Allah Untuk memenuhi bumi Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matis Pasal yang ke-19 sayap 5 Sampai 6 berkata kepada kita Dan firmannya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bahwa pernikahan merupakan lembaga ilahi Yang pertama kali Yang didirikan oleh Allah Sebelum ada lembaga-lembaga yang lainnya Yang ada di dalam dunia ini Dan bahkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Bahwa lembaga ilahi yang pertama ini Disatukan antara Pria dan wanita Pria dan wanita Laki-laki dan perempuan Dan mereka Diberkati oleh Tuhan Dan disinilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pernikahan yang pertama kali Adam dan Lawa terjadi Dan Tuhan merestui adanya pernikahan ini Dan pernikahan pasangan hidup bukan kebetulan Melainkan Allah yang merencanakan Allah yang merancangnya sedemikian rupa Sehingga terjadilah satu kesatuan Antara pria dan wanita Dalam kitab Kolose pasal 3 yang 14 sampai 15 Firman Tuhan berkata kepada kita Dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Indah lah Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu Karena untuk itulah kamu telah dipanggil Menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Disini Tuhan berfirman kepada kita Apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya Bahwa kasih yang menjadi pengikat Dalam sebuah rumah tangga Kasih yang menjadi perekat Dalam rumah tangga Yang membuahkan damai sejahtera Di dalam sebuah rumah tangga Kemudian apa yang Tuhan katakan Kepada kita bahwa Kristus telah memerintahkan Bahwa rumah tangga itu Harus dijaga dengan sebaik-baiknya Ketika saudara dan saya mampu menjaga Rumah tangga itu dengan baik Baga semuanya akan menjadi berkat dalam hidup kita Seperti terungkap dalam kitab Ephesus fasal yang keempat Ayat 2-3 berkata kepada kita Tidaklah kamu selalu rendah hati Lemah lembut dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Dan berusaha memelihara kesatuan roh Oleh ikatan damai sejahtera Dan inilah yang dirindukan oleh Tuhan Agar semua anak-anak Tuhan Yang sudah dipersatukan oleh Allah Menjaga keluarga kita Dengan sebaik-baiknya Terima kasih Tuhan Firman-Mu yang menolong kepada kami Agar kami tetap menjaga kesatuan Dalam rumah tangga kami Berkati semua anak-anak-Mu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih